Intro Selamat datang di Kota Batam. Kota Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dan merupakan kota dengan populasi terbesar ketiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palembang. Dengan jumlah penduduk saat ini kurang lebih 1,2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 8 persen. Di Kota Batam saat ini telah terbangun 8 lokasi bendungan yang seluruhnya difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di Kota Batam. Pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat Kota Batam hanya mengandalkan ketersediaan air pada bendungan-bendungan tersebut karena tidak adanya kandungan air tanah di Kota Batam. Sehingga keberadaan bendungan-bendungan tersebut sangatlah vital. Sejak tahun 2016, ketersediaan air baku di 8 bendungan tersebut tidaklah mencukupi. Di mana Kota Batam mengalami defisit air baku sebesar 371 liter per detik dan akan bertambah sampai 1.597 liter per detik pada tahun 2020. Apabila tidak dilakukan upaya mengatasi krisis air baku di Kota Batam. Untuk mengatasi permasalahan itulah, maka dibangun bendungan Seigong yang mempunyai kapasitas 400 liter per detik. Sehingga defisit air baku di Kota Batam akan berkurang menjadi 1.124 liter per detik. Selain membangun bendungan Seigong, masih perlu dibangun bendungan lainnya untuk suplai air baku di Kota Batam. Saat ini beberapa rencana pembangunan bendungan lainnya sedang dalam proses perencanaan oleh Direkturat Jenderal Sumerdaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat. Salah satunya yaitu bendungan Seibusung yang kapasitasnya berpotensi mencapai 4.600 liter per detik. Bendungan Seigong yang merupakan bendungan muara tipe urugan tanah, lokasinya terletak di Desa Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam. Bendungan ini merupakan salah satu dari 65 bendungan prioritas pemerintah yang tercakup dalam proyek strategis nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 Kapasitas tampungan bendungan Seigong sebesar kurang lebih 11,80 juta meter kubik dengan luas genangan 355,99 hektare dan tinggi dari pondasi terdalam 16 meter. Bendungan ini direncanakan dibangun dalam kurun waktu 3,5 tahun mulai akhir tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2018 dengan total anggaran sebesar 259 miliar rupiah yaitu dengan rincian 238 miliar rupiah untuk konstruksi fisik dan 13 miliar rupiah untuk konsultan supervisi. Sampai dengan bulan Maret tahun 2017 progres pembangunan bendungan Seigong sudah mencapai 35 persen. Diharapkan pembangunan bendungan ini dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu bulan Desember tahun 2018 terima kasih telah menonton! Selain konstruksi fisik di sekitar bendungan Seigong akan dibangun fasilitas penunjang antara lain bangunan pengelola musola rumah jaga dan juga fasilitas landscaping untuk kawasan wisata. Apabila dimungkinkan dalam masterplan pembangunan Seigong juga direncanakan untuk dibangun fasilitas olahraga dayung dan sarana pendukung lainnya. Atas beberapa manfaat tersebut diharapkan semua pihak mendukung sepenuhnya penyelesaian pembangunan bendungan Seigong sehingga masyarakat Kepulauan Riau pada umumnya dan masyarakat Kota Batam pada khususnya dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!